Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Dapur Genji. Untuk kali ini saya mau bikin nugget ayam. Yang cocok dijadikan bekal anak ke sekolah atau stok untuk di kulkas. Rasanya enak, gurih, lembut, dijamin anak-anak pasti suka. Ini saya sudah iris-iris bawang putih, kemudian saya tumis. Kita tumis sampai kuning keceklatan atau sampai kering ya. Kalau sudah, kita angkat dulu, lalu tiriskan. Masukkan ayam yang sudah dicincang ke dalam blender, lalu tambahkan satu butir telur. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Lalu kita blender sampai halus. Kita lanjut untuk wortel, kita iris-iris terlebih dahulu ya, kemudian kita haluskan pakai blender. Supaya lebih mudah halusnya, disini saya tambahkan sedikit air ya, pada saat menghaluskan wortelnya. Kalau sudah, masukkan ayam ke dalam satu wadah atau tempat. Tambahkan wortel yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan kaldu ayam. Masukkan merica bubuk. Lalu tambahkan tepung terigu. Tepung tapioca. Lalu kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Oleskan satu wadah dengan minyak. Pastikan wadahnya tahan panas ya. Kemudian kita masukkan adonan yang sudah tercampur tadi ke dalam wadah. Lalu kita padat-padatkan dan ratakan permukaannya ya, teman-teman. Sebelumnya, saya sudah memanaskan kukusan ya, teman-teman. Kalau sudah rata seperti ini permukaannya, lalu masukkan ke atas kukusan. Lalu kita kukus sampai matang. Nah, ini sudah matang ya. Kalau sudah matang, kita angkat. Lalu kita dinginkan dulu ya, di suhu ruang. Atau kalau sudah hangat-hangat kuku, sudah boleh ya, teman-teman. Kita iris-iris seperti ini. Kita iris-iris sesuai selera ya. Siapkan bahan celupan. Lalu kita celupkan nugget yang sudah diiris-iriskan tadi. Lalu kita cilupkan nugget yang sudah diiris-iriskan tadi. Kemudian, balurkan ke dalam tepung panir. Pastikan semua permukaan nuggetnya terkena tepung panir ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah kita balurkan ke tepung panirnya. Kita ulangi lagi sampai semua nuggetnya selesai. Kita baluri tepung panir ya. Kalau sudah selesai semua. Lalu kita panaskan minyak. Kita masukkan nugget yang sudah dibalurkan tadi dengan tepung panir. Lalu kita goreng. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Kita goreng sampai kuning kecoklatan. Nah, ini sudah matang ya, teman-teman. Lalu kita angkat dan tiriskan. Inilah hasilnya. Bisa dapat banyak loh, teman-teman. Bisa dijadikan bekal untuk ke sekolah anak. Dan sebagiannya bisa juga kita simpan di dalam kulkas ya. Terima kasih sudah menonton.